Aduh, terbakar mobilnya! Satu unit mobil merek Mitsubishi Cold DSL bernomor polisi EB8456G di Kabupaten Manggarai Barat terbakar pada Kamis 11 Agustus 2022. Mobil dikemudikan Yohanes Ngada warga Bambor Desa Watuangka, Kecamatan Sanunggoang, Kabupaten Manggarai Barat, mengalami kebakaran di Nampar Mancing, Desa Gololeleng, Kecamatan Sanunggoang pada Kamisore. Mobil tersebut mengangkut sejumlah alat kesehatan yang dibawah dari Labuan Bajo, namun truk pengangkut mengalami kecelakaan di Jalan Translores Labuan Bajo Ruting, tepatnya di Pertiga Andopo, lokasi Cekon Neki, Desa Kempo, Kecamatan Beling. Di Kabupaten Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Veli Hermanto melalui Kapolsek Sanunggoang, Ibda Juharis mengatakan, kendaraan yang terbakar merupakan mobil yang mengangkut barang alat kesehatan dari mobil yang mengalami kecelakaan di Jekon Deki untuk dibawah ke ruteng. Pertiba kebakaran terjadi saat perjalanan dan hal itu diketahui oleh sopir saat melihat dari kaca spion terdapat kobaran api. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun barang bawaan mobil tersebut semuanya serta bagian dalam bak mobil juga ikut terbakar. Sampai saat ini belum diketahui pasti asal sumber api. Sebelumnya kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabis 11 Agustus 2022. Kali ini satu unit dump truck merek Mitsubishi Cold DSL berwarna kuning dengan nomor polisi B9402VZ mengalami laka lantas di jalan Transflores Labuan Bajo Ruteng, tepatnya di pertigaan Dopo Lokasi Jekon Deki, Desa Kempo, Kejamatan Beling, Kabupaten Manggarai Barat. Truk yang terguling dan masuk ke dalam jurang tersebut diduga mengalami remblong sehingga terjadi kecelakaan. Terbakar belakang 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 belakang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!